Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi bersama saya Fadel. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pautan dan pindah silang. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari secara khusus mengenai hereditas pada manusia. Itu gitu, yuk kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai hereditas pada manusia itu adalah mengenai sistem penggolongan darah. Pada sistem sirkulasi di kelas 11 kita telah mengetahui bahwasannya terdapat 3 jenis sistem penggolongan darah. Yang pertama adalah sistem ABO, kemudian sistem MN, dan yang terakhir adalah sistem RH atau RESUS. Pada saat proses transfusi darah, tentunya harus ada kecocokan antara darah si pendonor dengan darah si resipien atau penerima. Jika tidak akan terjadi reaksi serologis seperti penggumpalan darah. Hal ini bisa terjadi karena adanya penolakan. Jadi antibody yang terdapat pada sel darah si penerima itu akan melakukan penolakan terhadap sel darah si pendonor yang tidak cocok. Nah, karena pada sel darah si pendonor itu terdapat yang dinamakan antigen. Suatu glikoprotein spesifik yang terdapat pada permukaan sel darah. Sedangkan yang merespon antigen itu adalah antibody. Suatu molekul yang diciptakan atau diproduksi oleh sel B limfosid. Dengan ada atau tidaknya antigen, ini juga akan menentukan golongan darah atau jenis golongan darah seseorang. Jika kita lihat pada tabel, untuk golongan darah A, dia akan mengandung antigen A, B akan mengandung antigen B, golongan darah AB akan mengandung kedua antigen A dan B, sedangkan O itu tidak memiliki antigen. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya antigen itu akan direspon oleh antibody. Antibody ini terdapat di dalam plasma darah. Untuk golongan darah A, jadi sistemnya, antibody dan antigen pada suatu golongan darah ini diciptakan berbeda jenis. Kalau dia golongan darah A memiliki antigen A, berarti dia akan memiliki antibody B, disebut juga atau disingkat juga dengan antibody. Golongan darah B memiliki antigen B dengan anti A. Untuk golongan darah AB tidak memiliki antibody di dalam plasmanya. Sedangkan golongan darah O yang tadi tidak memiliki antigen pada permukaan sel darah merahnya, justru memiliki antibody A dan antibody B. Atau anti A dan anti B. Nah, kemudian, alhamdulillah yang akan menentukan bagaimana kecocokan atau ketidakcocokan dalam proses transfusi darah. Sehingga jika seorang pasien dengan golongan darah A dapat menerima jenis darah golongan A dan O, B dapat menerima B dan O, kemudian AB ini adalah penerima universal, bisa menerima semuanya. Karena tidak ada antibody di dalam plasma, sehingga dia tidak akan melakukan reaksi penolakan apapun. Sedangkan O, ini adalah donor universal. Karena dia tidak membawa antigen, sehingga tidak perlu dikhawatirkan darah si penerima akan menolak golongan darah O ini. Dan yang paling penting adalah dalam proses pewarisan golongan darah ini, yaitu genotipenya. Nah, jadi golongan darah ini akan diwariskan dengan alal ganda, disimpulkan dengan I. I besar ini artinya adalah isoglutinogen. Nah, untuk golongan darah A memiliki gonditipe 2, yaitu IA, IA, dan IA, IO. Kemudian sedangkan yang B, IB, IB, atau IB, IO. Yang AB, hanya satu genotipe, yaitu IA, IB. Sedangkan yang O, itu adalah IO, IO, atau bisa juga dikulis dalam bentuk uruf I kecil, ya. Homozygo recessive, gitu ya. Jika kita lihat, contoh dari beberapa kemungkinan, yaitu 4 kemungkinan. Jika kita silangkan golongan darah A dengan genotipenya IA, IA, dengan I, B, IB, akan menghasilkan keturunan 100% golongan darah AB. Sementara itu, jika parentalnya adalah IA, IA, disilangkan dengan I, B, IO, setengahnya akan memiliki golongan darah AB. Dan setengahnya lagi akan memiliki golongan darah A. Kemudian kemungkinan ketiga, jika golongan darah A dengan genotipe IA, IO, disilangkan dengan IB, IB, akan memiliki golongan darah AB, 90%, kemudian golongan darah B sebesar 50% juga. Nah, jika kita silangkan golongan darah A dan B dengan genotipenya IA, IO, atau IA, I0, disilangkan dengan IB, IO, itu akan memiliki golongan darah AB, A, B, dan O dengan porsi masing-masing sebanyak 25%. Sistem yang kedua adalah sistem pengolongan darah menggunakan sistem MN. Berbeda dengan sistem ABO, sistem MN ini didasarkan ada atau tidaknya glikoforin yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Nah, jadi antigen glikoforin ini terdiri atas dua, yaitu antigen glikoforin M dan N. Kedua antigen ini akan disandingkan oleh gen kodominan, yaitu LM dan LN. Jadi L ini disimpulkan, alel yang disimpulkan dengan nama penemunya yaitu Lenshtainer. Nah, kemudian ada pun karakteristik yang timbul karena adanya sistem MN ini, yaitu M memiliki genotipe LMLM, karena adanya glikoforin M. Kemudian dia tentunya juga memiliki antibody, yaitu anti-M dan anti-N. Jika antigen M, maka akan bereaksi dengan anti-M juga. Nah, untuk N memiliki genotipe LN-LN, kemudian MN memiliki genotipe LMLN. Nah, untuk LMLN ini akan beraksi dengan kedua jenis antibody ya, anti-M dan anti-N. Jika dilakukan persilangan atau perkawinan antar dua parental yang memiliki tipe antigen ini, maka akan muncul kemungkinan seperti pada tabel berikut ini. Jadi, kalau M dengan M hanya akan muncul M, begitu juga dengan N, N saja. Jika M dengan N akan muncul MN, begitu juga dengan kombinasi yang lainnya. Jadi, persilangannya mengikuti persilangan seperti komendor seperti biasanya. Yang ketiga adalah sistem pengelolaan darah berdasarkan ada atau tidaknya faktor RH. Nah, jadi RH ini juga merupakan suatu antigen yang dimiliki pada permukaan sel darah merah. Nah, dinamakan reses sekarang pertama kali ditemukan pada kera, yaitu spesiesnya dalam maka kereses. Nah, kemudian dikarenakan adanya tipe RH ini, akan mempengaruhi proses transfusi darah yang tadinya hanya memperhatikan sistem golongan darah ABO saja. Tapi, karena ada yang sistem RH, juga golongan darah tersebut memiliki spesifikasi yang khas. Jadi, tidak lagi hanya A, B, atau O saja, tapi juga ada ketambahan nilai plus atau minus, dimana ini akan menandakan ada ketidaknya faktor RH pada darah tersebut. Nah, dengan adanya tipe RH yang positif, itu menandakan bahwasannya darah tersebut memiliki faktor RH atau antigen RH, memiliki ganda tipe RH-RH dalam bentuk homozygote yang dominan atau heterozygote. RH, R-nya besar, dan RH, R-nya kecil. Reaksi dengan antiserum RH akan beraksi positif atau juga mengalami pengumpalan untuk menandakan bahwa darah tersebut mengandung antigen RH atau faktor RH. Sementara itu, sebaliknya, tipe RH negatif atau tidak memiliki antigen RH, memiliki ganda tipe yang resesif. Jadi, RH-RH dalam bentuk tulisannya kecil, kemudian tidak beraksi dengan antiserum RH karena tidak ada antigen RH pada darah tersebut. Jika individu RH positif menerima donor darah dari individu RH positif juga, hal ini tidak akan menyebabkan adanya penolakan. Sedangkan, jika individu yang memiliki RH positif menerima donor darah dari individu yang memiliki RH negatif juga tidak akan mengalami penolakan karena tidak ada antigen yang dikenali oleh antibody dari si penerima. Kemudian, yang terakhir adalah jika si pasien yang menerima itu memiliki RH negatif atau tidak ada antigen RH di dalam darahnya dan kemudian didonorkan, menerima donor darah dari pendonor yang memiliki RH positif pada awal penerimaan itu tidak akan terjadi apa-apa karena antibody pada darah si penerima itu belum terbentuk. Sementara itu, jika dilakukan proses transfusi darah yang kedua kali, di mana kondisinya adalah pendonor RH positif dan penerima adalah RH negatif, maka untuk berikutnya akan terjadi penolakan karena sudah terbentuk antibody yang mengenali antigen RH ini, yang mengenali antigen RH dari si pendonor, sehingga terjadi penolakan serologis atau pengumpala-pengumpalaan darah. Untuk kemungkinan yang ketiga, dapat terjadi pada ibu yang sedang hamil atau mengandung bayi, jika ibu memiliki RH negatif dan si anak memiliki RH positif. Mungkin didapatkan dari ayah yang juga memiliki RH positif. Pada anak yang pertama, darah dari si anak yang memiliki faktor RH akan bercampur dengan darah si ibu. Dan belum terbentuk antibody. Jadi anak yang pertama, bisa dilahirkan dengan selamat. Tidak ada reaksi penolakan. Sementara untuk anak yang kedua, sel memorinya sudah ada untuk membentuk antibody, sehingga ketika ada faktor RH atau darah si anak yang tadinya RH positif, dikenali oleh tubuh si ibu sebagai molekul asing karena memiliki antigen RH. Jadi antibody itu akan menggumpalkan antigen tersebut, sehingga anak mungkin gagal untuk diselamatkan. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai erythroblastosis fetalis. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai keterpautan atau pautan. Sama halnya dengan sifat-sifat yang lain, kelainan yang bersifat genetis juga dapat terpaut pada kromosom autosom maupun kromosom seks. Untuk kromosom autosom atau terpaut pada kromosom yang somatik atau tubuh, dapat dibedakan menjadi yang bersifat dominan, halnya dominan atau yang bersifat resesif. Untuk yang gen-gennya itu dominan, contohnya adalah buta warna dan hemophili. Sedangkan untuk yang gen-gen yang bersifat resesif, itu adalah contohnya albino dan siklenia atau selbulansabit. Sedangkan untuk kelainan genetis yang terpaut dengan kromosom seks atau kromosom kelamin, ya, jadi kita bedakan menjadi terpaut antara kromosom X dan terpaut dengan kromosom Y. Untuk terpaut dengan kromosom X, yaitu contohnya adalah drachyaktili dan kolidaktili. Sementara itu, kalau terpaut dengan kromosom Y, contohnya adalah hyperthirosis. Nah, kelainan genetis pertama yaitu kelainan genetis yang terpaut pada kromosom tubuh atau otosom dengan alel dominan yang terpaut alel dominan atau genominan yaitu polidaktili. Keadaan penderita polidaktili yaitu si penderita memiliki jumlah jari-jari tangan atau kaki yang berlebih daripada orang normal. Yang kemudian yang kedua adalah drachyaktili, di mana keadaan si penderita jari-kaki atau jari tangannya memendek. Hal ini disebabkan karena memendeknya ruas-ruas tulang jari. Selain terpaut pada gen anominan, juga terpaut pada alel atau gen yang resesif. Contohnya adalah albino. Albino ini suatu sindrom yang disebabkan karena tidak adanya pigment kulit atau melanin. Sehingga kulit sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Dan tubuh, suku jur tubuh itu ditandai dengan warna putih karena pigment kulit atau melanin tadi tidak ada. Nah, yang kedua adalah psiklemia atau psikosel anemia. Jadi sel bulan sabit, sel sabit bisa juga disebut seperti itu. Di mana adanya hemoglobin sel sabit atau HBS yang tidak normal, bentuknya seperti sabit, sehingga terjadi cacat pada sel darah merah yang akhirnya akan menyebabkan seseorang mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia. Nah, setelah itu adalah contoh penyakit yang penyakit genetik atau kelain genetik yang terpaut pada kromosom seks yaitu buta warna. Penerita buta warna, umumnya tidak dapat membedakan warna hijau, merah, bahkan semua warna. Dan kemudian kelain genetik yang terpaut kromosom seks, khususnya kromosom seks yang X, selain buta warna yaitu hemophilia. Hemophilia ini merupakan keadaan darah tidak dapat atau sangat lambat untuk membeku karena tidak adanya faktor koakulasi, sehingga pendaraan dapat terjadi secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kelain genetik yang terpaut pada kromosom Y atau kromosom seks Y yaitu hypertrichosis, dimana tumbuhnya rambut pada daerah yang tidak seharusnya. Nah, berikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah saya posting dan mulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!